Setelah itu, tim khusus bentukan Kapolri General Listio Sigit Prabowo menetapkan Barada E sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir Yosua mengacu pada pasal yang digunakan penyidik. Akankah ada tersangka lain? Penyidik sudah melakukan pelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Barada Richard Elisier Pudihang Lumui atau sering disebut sebagai Barada E diatapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Ferrisambo 8 Juli lalu. Barada E dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik menggunakan KUHP pasal 338 tentang tindakan penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja. Maka akan dibidana 15 tahun penjara. Tidak hanya itu, ada pasal lain yang digunakan penyidik, yaitu pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang menyuruh pelaku dan ikut melakukan tindak kejahatan. Sementara pasal 56 ancaman bagi yang membantu perbuatan kejahatan. Penggunaan pasal-pasal ini seolah mengindikasikan akan adanya tersangka lain selain Barada E. Secara teoritis ada yang dikatakan, ada orang yang hanya berkontribusi setengah dari upaya untuk melakukan tindak pidana itu. Ada yang punya kontribusinya hanya seperempat saja. Atau bahkan sebenarnya dia tidak punya kontribusi tapi ada meeting of mind, ada pertemuan niat di sana, dia pun juga bisa dimenai pertanggung jawaban pidana. Sementara itu Barada E. Usai menjalani pemeriksaan langsung ditahan di rutan Barrestin Polri.